Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Rizky untuk memulai sosialisasi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta sosialisasi dan workshop Hibah Penelitian Degan atau Dean Research Grant di tahun 2022 ini khusus untuk forum kesempatan kali ini adalah kepada seluruh mahasiswa S1. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita akan mulai. Yang pertama mengenai informasi dulu. Ini perlu untuk saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kalau ada teman-teman yang belum tahu alamat penting, website yang penting untuk kegiatan kali ini. Silahkan saudara semuanya saya kopikan alamat website-nya, kemudian akan kita sampaikan dalam kolom chat untuk bisa disebarluaskan. Ini isinya sudah lengkap, termasuk yang perlu untuk saudara buka, di-download adalah buku panduan. Buku panduan di dalam kegiatan ini. Apa saja yang perlu untuk diinformasikan. Ini terpantau pesertanya kita lihat berapa ini. Banyak ya, Alhamdulillah. Meskipun masih ada yang S2, nanti bisa dibantu sama teman-teman. Nanti silahkan di sini ada link pendaftaran, ada buku panduan dan template. Nah, yang paling penting apa pada kesempatan ini mengenai sosialisasi penulisan penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, telah disampaikan oleh Pak Wadek, kegiatan ini sudah lama tidak dilaksanakan. Mati suri, kira-kira gitu. Tetapi, yang ingin saya share kepada teman-teman saat itu, animo pesertanya, dengan kali ini, itu justru lebih banyak yang sekarang. Artinya, saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman setelah sekian tahun hanya bergelut dengan laptop, ataupun PC, atau hanya kuliah dengan ponsel, begitu. Ketika dibuka kegiatan secara luring, kemudian tetap saja berbondong-bondong untuk mengikuti kegiatan. Ini yang kami syukuri dan mudah-mudahan nanti kita semua dimudahkan dalam berproses. Nah, terakhir kegiatan ini memang dilakukan di tahun 2018. Kemudian, latar belakang kegiatan ini, selain untuk bisa kita silaturahim ketemu, berjumpa secara fisik, karena ada bimbingan, kemudian ada kompetisi, ada kompetisi internal yang kemudian coba untuk dikembangkan. Coba untuk dikembangkan, dan nanti kira-kira akan memberikan lebih stimulasi untuk teman-teman semuanya, mencari ide yang bagus, menulis yang baik, bimbingan yang lancar dengan dosen pemimpinnya. Nah, yang berikutnya juga menampung ide riset untuk menjawab persoalan hukum. Jadi, persoalan hukum itu kan sesungguhnya luas. Baik yang sifatnya normatif, tadi yang disebut oleh Pak Muntoha, mengaji tentang norma-norma, peraturan perundang-undangan yang ada, atau hukum positif kita sebutnya, atau empiris meneliti tentang apa kejala-kejala masyarakat yang kaitannya dengan hukum. Yang bisa kita lihat selama ini, yang bisa kita lihat selama ini, misalnya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah, nanti secara dalam ini akan disampaikan oleh Pak Ari. Yang berikutnya, ini yang saya cukup yakin ditunggu. Apa, Pak, kaitannya dengan melancarkan masa studi mahasiswa? Kayak, apa bisa? Nanti kita akan membicarakan apa hubungannya. Karena kita di fakultas itu sejak tahun 2020, mempunyai peraturan fakultas, mempunyai peraturan fakultas, yaitu tentang konversi kegiatan ke mahasiswaan yang bisa diubah menjadi nilai mahasiswa, menjadi nilai akademik mahasiswa. Nah, yang terakhir tentunya mengakrabkan mahasiswa dengan riset dan karya tulis ilmiah. Teman-teman sekalian, riset dan karya tulis ilmiah ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan teman-teman secara akademik. Kenapa? Ya, mungkin di semester satu sudah ketemu dengan tugas. Tugas tidak jauh dari mencari dokumen. Apa yang saudara lakukan, web browsing, kemudian mencari sana-sini, kemudian ditempel-tempel, menjadi sebuah tugas, itu sesungguhnya adalah baru sebatas mengumpulkan. Tetapi belum melakukan karya tulis ilmiah. Riset memang, riset itu kan mencari. Mencari ada tulisan ini, mencari tulisan itu, tetapi masih kalau cuma ditempel-tempel saja, itu bukan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu ada panduan dan perdoman yang ada bakunya. Nah, agar itu nilai atau memenuhi kriteria, apa itu karya tulis ilmiah, ya mestinya ada metodologinya, ada cara mengambil sumbernya, caranya bagaimana, cara mengolah datanya seperti apa, sehingga tidak seperti orang nambal baju, nambal baju sikunya berlubang ditambal, keteknya berlubang ditambal, jadi sebuah baju, memang jadi baju, tapi batik pakai dasi, kan enggak masuk, terus pakai batik, kantongannya polos, putih, kan enggak masuk juga. Maka agar bisa menjadi sebuah batik yang mau pakai krah V atau krah Shanghai, itu semuanya kan ada metodologinya. Ya kira-kira semacam itulah. Nanti silakan di simak dari Pak Ari. Nah teman-teman sekalian, tahun ini semuanya dibuka secara luas, kalau dulu hanya mahasiswa S1 saja, terus terang. Nah tetapi sekarang ini dikembangkan kepada mahasiswa S2 dan juga S3. Nah yang berikutnya, salah satu anggota, itu diutamakan pernah menempuh mata kuliah metode penelitian, sehingga nanti ada transfer of knowledge dari sesama anggota tim agar bisa saling tolong-menolong caranya bagaimana menulisnya, cara mengambil data dan sebagainya, tetap dengan ada bimbingan oleh dosen. Tujuannya jelas meningkatkan minat dan bakat dalam riset dan karya ilmiah. Nanti ini kan bisa dikembangkan tuh, kita atau mahasiswa sudah punya wadah-wadah UKM yang berkaitan dengan riset dan karya ilmiah. Misalnya kita punya FKPH. Ada teman-teman FKPH yang hadir di sini? Boleh resen? Atau dari komunitas peradilan semu? Silakan resen. Itu kan sesungguhnya juga mereka melakukan riset dan karya ilmiah. Pak, tapi saya belum pernah ikut yang UKM-UKM itu enggak ada masalah. Justru bukan berarti yang sudah ikut kemudian akan lebih unggul. Tidak mesti. Karena ini semuanya itu akan ada teamwork dan juga ada pembimbingan yang kemudian akan dinilai secara bersama-sama. Nah, bukan berasal dari organisasi apa. Ya, itu ya. Yang berikutnya juga kompetisi akademis secara internal. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah berada pada kegiatan di nomor dua, sosialisasi dan workshop. Pendaftaran proposal ini nanti akan dilaksanakan sampai pada 24 Juni 2022. Jadi masih ada 24 hari lagi. Di situ teman-teman bisa chat kepada dosen atau misalnya sudah bentuk tim. Kemudian tema penulisannya apa, misalnya lingkungan. Ada Bu Siti Ruhama. Mau pajak ada Bu Siti Rahma. Misalnya gitu. Atau HTN dengan Pak Idu dan lain sebagainya. Silahkan di chat beliau. Tapi perhatikan waktu dan cara saudara untuk menyampaikan bagaimana. Ya, tentunya waktu-waktu, apa namanya, waktu kerja. Jangan di akhir pekan ataupun malam. Lalu akan ada seleksi proposal pada 27 Juni sampai 30 Juni. Pasca, pendaftaran proposal selesai. Lalu di awal Juli, nanti saudara akan lihat di website yang tadi di awal saya sampaikan, akan disampaikan pengumuman penerima hibah. Jadi nanti tim siapa saja akan diumumkan di sana. Tiga hari kemudian, di tanggal 4 Juli, kita akan ada pembekalan tim penerima hibah. Nanti akan dilihat apakah secara offline atau secara online. lalu 4 Juli sampai 3 November. Jadi berapa waktunya? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Empat bulan. Empat bulan ini adalah waktu teman-teman melakukan riset. Misalnya di dalam riset ini nanti kemudian, ternyata ada masalah lain di dalam riset. Itu bisa di-keep. Di-keep untuk apa? Nanti bikin tugas akhir. Datanya sudah ada. Jadi besok ketika sudah sampai di semester akhir, tinggal masukkan data yang baru. Masalahnya yang baru. Selesai sudah. Cepat jadi kuliahnya itu. Lalu yang nomor tujuh, monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian. Jadi nanti akan ada monef yang pertama. Kita akan lihat. Artinya setelah 4 Juli, 3 bulan pertama nanti ada monitoring. Nanti misalnya saudara akan diminta di dalam penugasan. Nanti akan dimasukkan dalam Google Classroom. Insya Allah. Apa kemajuannya? Misalnya laporan penelitian yang diminta. Ya dari bab satu, mulai dari proposal sampai dengan hasil akhirnya. Sampai mana? Lalu yang berikutnya, nomor delapan itu pengumpulan laporan hasil dan luaran penelitian. Nah ini misalnya nanti nomor tujuh ini artinya bukan laporan hasil, tapi misalnya diupayakan sampai bab tiga atau tentang hasil risetnya. Nah nanti di sini baru pengumpulan laporan hasil. Atau yang di sini kalau sudah sampai laporan hasil pun tidak ada masalah. Artinya nanti kalau ada masih belum di-ACC atau belum disetujui oleh dosen pemimpin, tapi sudah waktunya harus dikumpulkan, kumpulkan dulu saja. Karena masih ada waktu satu bulan. Ya kan? Nah teman-teman yang tadi diumumkan sebagai penerima hibah, nanti akan ada presentasi. Ini khusus untuk S1 nih. Nah di sini yang kemudian ada insentifnya. Nanti untuk teman-teman yang kira-kira punya skill untuk menyampaikan secara baik di depan umum, itulah yang suruh maju. Yang lainnya apa? Bikin PPT yang baik, bikin PPT yang atraktif. Nanti dipresentasikan secara bareng-bareng dan akan ada jurinya. Kapan itu? Pak, tanggal 14 November. Nanti sekaligus di sini adalah penutupan kegiatan. Kriteria penelitian ini sifatnya empiris. Atau normatif. Nanti secara garis besar atau secara lebih dalam akan disampaikan oleh Pak Ari. Penelitian yang diusulkan ini belum pernah dipublikasikan dan atau sedang diajukan dalam hibah atau program pendanaan penelitian lainnya. Nah ini nanti perlu ada, tentunya ada surat pernyataan. Bahwa setelah nanti saudara itu dinyatakan lolos, judul penelitian itu belum pernah dipublikasikan, karena nanti panitia tentunya akan punya aplikasinya untuk melihat apakah ini pernah dipublikasikan atau tidak. Di sisi yang lain, agar saudara juga terjaga moralnya, nanti saudara harus membuat pernyataan. Nah pernyataan itu memang nanti sifatnya akademis. Artinya yang saudara sampaikan itu sesuatu kejujurannya. Maupun tidak sedang dalam program atau hibah pendanaan penelitian lainnya. Jadi enggak boleh stereo, enggak boleh double kanan-kiri, enggak boleh double garden. Cukup satu saja. Dan penelitian ini punya aspek kebaruan dan orisinal. Jadi saudara nanti menyampaikan ide-ide segar kira-kira apa yang terjadi di Indonesia atau mungkin internasional, silakan saja. Baik, teman-teman sekalian. Ini berkaitan dengan kriteria pengusul dan dosen pemimpin. Tim pengusul itu adalah mahasiswa aktif prodi S1. Kemudian satu tim terdiri minimal dua dan maksimal tiga mahasiswa. Dan mahasiswa dilarang merangkap menjadi ketua dalam dua tim. Misalnya ini ada siapa? Kita lihat. Ada. Mana ini? Misalnya ini ada Eka Detik. Eka Detik, saya. Atau ini sudah on-cam ini siapa? Oke. Misalnya Eka. Eka enggak boleh. Misalnya di tim pertama sama misalnya Amanda Samathias Putri Salsabila jadi ketua menulis tentang mediasi. Misalnya begitu. Nanti aku mau bantu teman-teman yang lain. Misalnya mau bantu Faizatun Nisa sama Septika. menulis tentang pajak. Nah, seandainya begitu boleh tetapi Eka enggak boleh jadi ketua. Tapi cukup jadi anggota timnya saja. Artinya ya bisa saja kemudian nanti mengusulkan menjadi banyak begitu ya. Agar kompetisinya ini nanti semakin menarik. Jelas ya Eka ya? Nah, kemudian untuk dosen pemimbing, tim bebas memilih dan mengajukan dosen untuk membimbing. Tetapi dosennya adalah dosen di lingkungan Fakultas Hukum WII. Jangan coba-coba cari yang lain. Kalau nanti misalnya lintas prodi bagaimana? Nanti silakan dikonsultasikan kepada panitia. Misalnya saudara mengkaji lingkungan tetapi ada juga berkaitan dengan teknik lingkungannya atau apapun yang ada kaitannya dengan dosen lainnya. Nanti perlu untuk disampaikan kepada panitia. dosen pemimbing punya kompetensi keilmuan sesuai dengan judul penelitian. Misalnya saudara jangan pilih saya untuk kemudian membimbing yang tidak sesuai dengan keilmuan saya. Apalagi hukum rimba itu jelas saya tidak mengerti. Nah, ini yang nanti akan terpublikasi. Di luaran penelitian bagi mereka yang lolos seleksi itu adalah proceeding nasional atau jurnal nasional. Nanti akan dituliskan nama saudara jadi sebuah karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan, layak untuk dibaca oleh orang-orang secara umum hasil penelitian yang tadi sudah saudara sampaikan. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan yang gurih-gurih nih. Dengarkan nih. Pendanaan penelitian dan kompetisi. Pendanaan diberikan kepada lima proposal lolos seleksi. Jadi, lima proposal. Ini misalnya ada 48. 48 kalau dibagi tiga itu kan berarti ada 16. Ya, artinya satu banding tiga lah kira-kira begitu ya dalam kesempatan kali ini. Nah, itu artinya serius betul tuh caranya. Saudara harus cari masalah yang kira-kira memang update, yang ada kebaruannya, dan orisinil. Nah, caranya gimana? Ya, kalau misalnya saudara sudah ada ketemu dengan dosen, kemudian mendiskusikan sesuatu, ya itu bisa dikembangkan. Kepada lima proposal ini yang lolos seleksi, masing-masing mendapatkan hibah tiga juta rupiah. Termin satu, 70 persen saat penandatanganan kontrak. Kapan penandatanganan kontrak, Pak? Ya, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Kita lihat di atas ini tadi. Penandatangan kontrak itu nanti akan bersamaan dengan di sini nih. ya, pembekalan. Pembekalan tiba-tiba dari mahibah, nanti akan diberikan di sana, ada kontrak yang harus saudara perhatikan, dan di situ ada 70 persen dari dana hibahnya. Ya, itu bisa saudara gunakan untuk melakukan riset, kemudian misalnya kalau harus cari ke data ke tempat lain ya untuk transportasi, apapun lah, ya terserah kalian, mungkin kita juga nggak akan mintakan laporan keuangannya. Yang penting kita kasihkan selesai. Yang termen kedua, saat pengajuan laporan penelitian dan bukti submisi jurnal atau prosiding. Nah, kalian sekalian, artinya apa? Ada dua kegiatan yang perlu untuk diperhatikan. Selain bikin laporan penelitian, saudara juga mulai aktif mencari informasi penerbitan jurnal, penerbitan prosiding. Kendati, prosiding ini ada juga di tempat kita yang dilaksanakan bersamaan dengan web seminar atau kegiatan-kegiatan kedepartemenan. Misalnya nanti di bulan Juni, Departemen Perdata akan ada web seminar, di situ juga ada prosiding, nah itu bisa dimasukkan. Atau ditunggu lagi misalnya setelah Juni, mungkin bulan September atau Oktober, mungkin juga ada dari departemen lain. Itu bisa dimasukkan di sana. Atau submisi jurnal, silakan saja jurnal itu nanti bisa diakses melalui website Sinta. Sinta dari Kementerian Stek Dikti. Nah, apa maksudnya bukti submisi itu, Pak? Nanti silakan saudara itu lakukan screenshot. Jadi sudah manuskrip sudah selesai, sudah jadi bentuknya entah PDF atau Word yang diminta sama sana, gaya selinggungnya gimana, silakan disesuaikan. Setelah disubmisi, kemudian sudah dinyatakan finish oleh sistem di dalam melampirkan atau mengajukan manuskrip tadi, lalu di screenshot. Nah, screenshotnya ini nanti kemudian dilaporkan ke Panitia. Sair 30 persen sisanya. Setelah itu gimana, Pak? Ya, setelah itu tunggu saja. Tunggu waktu penutupan, yaitu bersama dengan kontrasi hasil belian ini. Karena kepada mereka yang mendapatkan predikat terbaik satu, dua, dan tiga juga akan tambah gurih. Wah, istilahnya ya. Tambah insentif. Karena tadi saya sampaikan, karena ini teamwork, ada yang bisa public speaking-nya bagus, suruh maju. Bikin PowerPoint yang keren juga silakan saja. Semuanya kemudian mempunyai tugas-tugas yang jelas. Mudah-mudahan ini semuanya nanti akan memberikan stimulasi untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, ini disebarluaskan kepada teman-teman di UKM, teman-teman di lembaga kemahasiswaan, agar informasi ini bisa tersebar dengan luas. Nah, ini yang terkait dengan konversi mata kuliah. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa basis hukumnya atau dasar hukumnya adalah peraturan fakultas. Nah, kalau kemudian sudah mengikuti dan ternyata mendapatkan baik, bagus, minimal itu dapat nilai B. Sudah dijamin itu ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan memang nanti sudah laporan penelitiannya selesai atau manuskrip jurnal atau manuskrip proseding tadi sudah bisa terpublikasikan ke jurnal atau naskah proseding tadi oleh pengelola sana. Dan nanti hasilnya bagaimana? Silakan saudara kembalikan ke Prodi Pak. Bu, saya kemarin mengikuti DRG, Dean Research Grant, kemudian tulisan kami semuanya sudah dikaitkan oleh proseding. Nah, nanti oleh Prodi kemudian akan mengkonversi untuk metode penelitian hukum ini dengan minimal nilainya B. Hal-hal yang lain nanti mestinya akan dipertimbangkan oleh tim konversi. Saya kira itu, teman-teman sekalian selamat membentuk tim. Niatkan karena ibadah dan mencari ilmu. Mudah-mudahan akan semakin berkah. Semoga sehat selalu. Dan saya kira demikian, teman-teman sekalian dan para panitia yang saya hormati. Saya cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan buka untuk sesi tanya-jawab. Misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari. Dipandu oleh Mbak Rahma atau Dha Sunti. Terima kasih Pak Rizky. Silakan teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan teknis, misalkan pembentukan tim, atau misalkan terkait dengan penulisan proposal. Misalkan, oh Pak, minta tolong dilihatkan template-nya seperti apa dan lain-lain. Silakan melakukan resen. Silakan, teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Boleh resen. Apakah ada yang resen? Silakan, boleh resen. Hatta, tanya Hatta. Iji Pak, belum Pak. Oh, belum. Atau ini Mas Rizky. Tanya kabar saya, bolehlah. Kita bisa share untuk template proposal, Mas Rizky, kira-kira? Silakan. Saya akan bantu menambahkan beberapa informasi untuk teman-teman sekalian. Setelah teman-teman membuka website yang tadi sudah di-share oleh Pak Rizky, teman-teman bisa mendownload buku panduan seperti ini. Buku panduannya juga sudah Ibu Rahma share ke chat, chat Zoom. Nanti teman-teman silakan membuka panduan ini. Maka di panduan ini, kemudian pada halaman terakhir, teman-teman akan menemukan beberapa link. Tiga link lebih tepatnya. Pertama adalah terkait dengan template proposal, hibah penelitian. Kemudian adalah template laporan. Dan terakhir adalah naskah publikasi. Template proposal, laporan, naskah publikasi. Teman-teman bisa klik. Ketika teman-teman akan membuat proposal penelitian hibah di research, silakan mengikuti pendoman ini. Template proposal hibah penelitian di research 2022. Pertama harus ada yang namanya halaman cover. Sudah banyak yang mengakses. Halaman cover. Apa saja yang harus ada di halaman cover, teman-teman bisa lihat di lampiran 1. Lampiran 1 ada di paling bawah. Lampiran 1, skema hibah penelitian program studi. Jadi nanti teman-teman di garis-garis ini, tuliskan program studi hukum program sarjana. Karena teman-teman S1. Nomenklatur program studinya adalah program studi hukum program sarjana. Kemudian tuliskan tetap proposal, judulnya apa. Kemudian tiga nama berurutan. Ketua, anggota. Dan seterusnya. Kemudian isi yang lain dari template ini adalah halaman pengesahan. Halaman keduanya adalah halaman pengesahan. Sudah ada templatenya, silakan dilihat di lampiran kedua. Lampiran kedua seperti apa? Seperti ini. Silakan diisi. Identitas, nama ketua peneliti, informasinya, anggota peneliti 1, anggota peneliti 2. Jika tidak punya anggota peneliti 2, tidak usah diisi. Kemudian dosen pembimbing. Silakan diisi dosen pembimbing yang teman-teman tuju. Lokasi penelitian di mana? Apakah di DIE? Apakah di Jakarta? Atau di mana? Silakan. Sesuai dengan penelitian teman-teman. Lama penelitian tadi sudah disebutkan Mas Rizky adalah 4 bulan. Dan biayanya merujuk pada skema biaya kita, yaitu 3 juta rupiah. Nanti silakan ditulis ketua program studinya siapa, nama ketua penelitinya siapa. Jadi yang ditandatangani hanya nama mahasiswa tandatangan di sini. Jadi tidak perlu minta tandatangan ketua program, tidak perlu meminta tandatangan adekan. Karena masih proposal. Apa saja yang harus ada di proposal ini? Yang harus ada di proposal ini, kemudian ada ringkasan. Ringkasan tidak lebih dari 500 kata berisi latar belakang. Penelitian, tujuan, tahapan, metode, serta luaran. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Yang isinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan luaran penelitian. Luaran penelitian, teman-teman harus rujukan pada buku perdomanya. Kalau S1 luarannya apa? S1 itu luarannya kalau tidak proceeding nasional, ya jurnal nasional non-akreditasi. Nanti dituliskan seperti itu sesuai dengan perdoma. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka nanti akan ada dua aspek yang harus dituliskan. Pertama adalah teori yang melandasi kajian atau kajian teori. Dan yang kedua adalah terkait dengan orisinalitas penelitian. Apa itu orisinalitas penelitian? Yaitu teman-teman menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan tema yang sama. Dan apa sih bedanya antara penelitian teman-teman dan penelitian terdahulu itu. Nanti lebih lanjut teman-teman bisa mendiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini sudah kita bentuk secara baku. Karena terkadang dalam proposal itu isi metodenya beda-beda. Ini dalam Dean Research 2022 ini, metode itu isinya ini teman-teman. Dari huruf A sampai dengan huruf F. Jenis, pendekatan, objek-subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis, kemudian daftar pustaka. Bagaimana cara pembuatan daftar pustaka itu? Dan catatan kaki? Mungkin ada yang belum pernah tahu. Apa sih catatan kaki dan lain sebagainya? Nah, teman-teman coba lihat. Teman-teman lihat di sini. Template naskah publikasi. Template naskah publikasi Fakultas Hukum yang ada di peraturan Dekan ini, teman-teman bisa lihat bagaimana cara pembuatan tabel, bagaimana cara penulisan gambar. Dan di akhir, teman-teman akan melihat terkait dengan ini. Nah, ini ya. Bagaimana cara pembuatan catatan kaki dan daftar pustaka. Ini harus dirujukan pada pendoman yang dilakukan di fakultas ini. Seperti itu. Reset, reset, share screen. Belum di share screen. Oke, belum ini ya? Belum tampil. Oke, belum tampil. Ini tadi diklik yang naskah publikasi. Kemudian yang ada di naskah publikasi tadi, teman-teman akan melihat seperti ini. Peraturan Dekan Fakultas Hukum tentang penyusunan naskah. Yang mana isinya adalah, itu semua sudah free access untuk teman-teman ya. bagaimana pembuatan tabel, bagaimana penyusunan gambar, kemudian statistik. Dan juga di bawah nanti teman-teman akan menemukan bagaimana cara menulis catatan kaki yang sudah patent digunakan di fakultas hukum, dan juga cara membuat daftar pustaka. Oh, ini sudah. Bagaimana cara membuat catatan kaki atau footnote, dan bagaimana cara membuat daftar pustaka. Semua teman-teman sudah bisa akses di sini. Seperti itu, kurang lebih terkait dengan template. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, mungkin pertanyaannya tidak sekarang, karena masih mencari. Masih mencari pertanyaan. Mencari gimana, menulis tentang apa, atau mungkin pertanyaannya uangnya mau buat apa ya, kira-kira nanti mau juga ke sana. Tapi biar dapat uangnya, ya saudara, harus bikin tim dulu. Kemudian menulis permasalahan-permasalahan yang nanti akan dipandu oleh Pak Ari, bagaimana cara menemukan masalah hukum, bagaimana kemudian menuliskan masalah hukum itu. Tata kelima, tidak ada ini ya. Ada ya ini saudaramu saya? Sudah selesai. Sudah selesai, tinggal nanti. Apa namanya? Wah, ini yang saya nunggu, Mas Aulia ini. Keuntungan dari ini. Prof, masih kelesaian beberapa laluan, Pak Prof. Yang S2, S2 MKN, dan juga S2 MH itu ya sudah dikut kuliah, berarti ini pendalaman. Ini sudah saya nunggu itu. Ya, Prof. Sementara kami download, kemudian nanti langsung kami share. Ya, silahkan. Yang MKN juga mungkin ada, Prof. Ininya, bimbingannya. Ini banyak ini ya. Ini mau, enggak, kalau ada ini. Enggak hafal ini, karena banyak ini. Berikut, Prof. Jadi, saya beri judul materi saya ini mendesain ya, proposal penelitian, penelitian hukum yang layak, yang layak itu yang menurut syarat lah itu ya, untuk dilakukan riset, gitu ya, penelitian. Selanjutnya, masih do, next. Meneliti itu, itu kalau kita secara umum dulu ini ya, kegiatan penelitian itu secara umum ya, ada tahapan-tahapan. Proposal penelitian hukum ini. Monggo Pak Ari. Terima kasih, Ibu Sidrahma. Sidrahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sidrahma, Pak Rizky Ramadhan, di sini juga ada Pak Sadali yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sesuai dengan yang ditugaskan kepada saya, oleh tim, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan metodologi di dalam penelitian hukum. Yang sudah kita kenal, ada dua jenis penelitian hukum. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif, dan yang kedua penelitian hukum empiris. Tapi untuk mengawali paparan saya pada pagi hari ini, Imam Ghazali mengatakan, dan ini sudah dikutip oleh banyak orang, jika kamu bukan anak seorang raja, bukan juga anak seorang ulama besar, maka menulislah. Kenapa harus menulis? Karena manusia yang terbaik itu adalah anfauhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk banyak orang. Kalau dia seorang raja, maka dia punya banyak harta untuk disedengahkan kepada umat manusia. Kalau dia seorang anak ulama besar, maka dia punya ilmu dan kesempatan yang besar untuk disampaikan kepada banyak orang. Tapi kalau bukan, dengan menulis itulah, maka kita akan berpeluang menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu yang anfa'uhum linnas, yang memberikan kemanfaatan besar bagi umat manusia. Karena dengan cara menulis, apa yang kita sampaikan, itu bisa tersebar luas dan diamalkan oleh umat manusia. Ketika diamalkan oleh umat manusia, dan inspirasinya itu dari apa yang kita tulis, maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita. Bukan hanya akan kita tuai nanti di akhirat, tapi di dunia pun juga kita akan tuai. Oleh karanya, maka kalau Anda memilih menjadi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ilmiah, salah satunya dalam kegiatan karya tulis ilmiah, maka Anda sudah mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali untuk menjadi sebaik-baik manusia. Dan saya bukan omong kosong menyampaikan hal ini. Ini saya sampaikan beberapa perjalanan saya dalam kegiatan ilmiah selama menjadi mahasiswa. Ini bukan menyembungkan diri, tapi hanya untuk memberikan motivasi saja. Jadi apa yang saya sampaikan, itu bukan hanya omong kosong, tapi memang saya praktekkan selama saya menjadi mahasiswa. Misalnya dulu pernah menjadi sejak tahun 2006 ya. Karena saya juga ikut terlibat dalam kegiatan tulis-menulis, itu tidak langsung. Saya mahasiswa angkatan 2004. Kemudian di tahun 2006 baru saya aktif di dalam kegiatan tulis-menulis. Karena saya dulu dari sekolahan yang teknologi komputernya juga tidak sebagus sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Maka perlu belajar lebih keras untuk bisa menyesuaikan dengan iklim yang ada di Yogyakarta. Maka mulai 2006, itu mengikuti beberapa kompetisi karya ilmiah, berhasil menjadi juara dua LKTM, Fakulasi Hukum Sejauh di UNS. Kemudian dulu ada PSH Research Award. Kalau sekarang mungkin menjadi DIN Research Award. Kalau dulu PSH, Pusat Sudi Hukum Research Award. Karena yang menyelenggarakan adalah Pusat Sudi Hukum. Dan tahun 2007 saya ikut dan menjadi finalis. Tidak selamanya hasilnya itu memuaskan. Karena saya hanya berhenti sebagai finalis, tidak masuk tiga besar. Jadi jangan dikira prestasi itu semuanya membanggakan. Enggak. Akan tetapi yang penting kita sudah berani terlibat di dalamnya, maka itu sudah merupakan poin plus. Karena yang namanya hasil itu butuh proses yang panjang. Kemudian pernah juga juara satu LKTM bidang IPS tingkat UI tahun 2007. Juara tiga MTK bidang karya tulis Al-Quran tingkat Universitas Selam Indonesia tahun 2007. Kemudian peserta lomba debat bahasa Arab dalam pekan ilmiah mahasiswa nasional pada annual conference on Islamic studies tahun 2007 di pekan baru. Ini pun juga hanya sebagai partisipan, tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Yang masih kalah dibanding dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam seperti UIN dan lain sebagainya. Yang pernah ikut lagi di BS Search Award dan juga hanya sebagai finalis saja yang didanai. Tapi kan ini untuk mahasiswa ya sudah Alhamdulillah karena mendapatkan reward dari fakultas. Kemudian pernah juga meraih program Hibah Kreativitas Mahasiswa MP Dikti tahun 2008. Juara dua lomba karya tulis ilmiah perbankan syariat tingkat mahasiswa sejawa di Fakultas Ekonomi Undip tahun 2008. Kemudian menjadi mahasiswa berprestasi utama tahun 2008 tingkat UI. Juara dua masa berprestasi 2008 tingkat kovertis di wilayah lima. Kemudian masa berprestasi tingkat nasional tahun 2008 mewakili DRS Dimewa Yogyakarta. Juara satu LKTM nasional bidang hukum 2008 di UNS Surakarta. Juara satu lomba debat konstitusi mahasiswa. Ini adalah debat yang diselenggarakan MK pertama kali. Dan itu saya dulu menjadi peserta yang pertama. Kemudian Santri Teladan, Kono Pesantren UI tahun 2008. Dan peraih tin emas wisudewan terbaik UI tahun 2008-2009. Ini semuanya perjalanan. Saya di dalam belajar untuk menulis. Karena memang apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali itu sejak awal menginspirasi saya untuk terus mencoba. Dan ketika Anda itu menulis dan tulisannya itu tidak sesuai dengan harapan, maka itu adalah proses. Tapi Anda sudah berani memulai, itu merupakan suatu poin plus. Itu merupakan suatu yang sangat luar biasa dibanding dengan tidak mau memulai menulis. Dan perlu Anda ketahui, nanti ini akan sangat membantu Anda ketika Anda menulis tugas akhir. Akan sangat berbeda mahasiswa yang terbiasa mengikuti lomba karya turis ilmiah dengan yang sama sekali tidak pernah menulis. Ketika mengerjakan tugas akhir. Bagaimana membentuk sebuah kalimat, bagaimana membentuk sebuah paragraf, membangun suatu alur dari satu paragraf ke paragraf yang lain, itu kalau tidak pernah dilatih akan sangat kelihatan. Oleh karena maka sejak sekarang harus dibiasakan untuk menulis, ikut ajang lomba karya tulis mahasiswa. Itu sekedar sebagai pengantar saja, barangkali bisa memberikan motivasi kepada Anda sebagai mahasiswa, jangan hanya puas duduk di bangku kuliah, belajar, mendengarkan materi dari dosen, akan tetapi harus kreatif, aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengembangkan kualitas keilmuan dari mahasiswa. Karena sangat rugi, kalau kita kuliah itu hanya duduk di bangku kuliah, sementara di luar bangku kuliah itu masih banyak sekali kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, di sini yang ikut sosialisasi, saya berharap semuanya ikut dan menghasilkan proposal. Dan setelah menghasilkan proposal, apapun nanti hasil penelihainya, maka itu tidak ada yang sia-sia. Proposal itu masih bisa diperbaiki, masih bisa diikutkan pada ajang-ajang yang lain. Jadi jangan pernah berputus asa, karena namanya keberhasilan itu juga membutuhkan proses. Tapi Anda sudah menulis, itu berarti sudah mau belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, jenis penelitian hukum itu ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Nanti Anda tinggal memilih, mau menulis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris. Apa itu penelitian hukum normatif? Penelitian hukum normatif, ini objek yang diteliti adalah norma, aturan hukum atau putusan pengadilan. Jadi kalau Anda meneliti peraturan perundang-undangan atau Anda meneliti putusan pengadilan, maka berarti jenis penelitian yang ditulis itu adalah penelitian hukum normatif. Sementara penelitian hukum empiris, ini objek yang diteliti adalah pola perilaku hukum. Jadi bukan dokumen, akan tetapi perilaku hukum. Misalnya apa? Misalnya kesadaran hukum masyarakat. Anda misalnya memeliti kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Anda memeliti kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi perda mengenai pembatasan minuman beralkohol, misalnya. Itu adalah pola perilaku dan itu merupakan penelitian hukum empiris. Atau tindakan hukum aparat penegak hukum. Biasanya itu judulnya menggunakan kata penegakan hukum. Misalnya ada yang mau menulis penegakan hukum kasus tindak pidana, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Itu berarti apa? Yang diteliti adalah tindakan hukum aparat penegak hukum. Bagaimana aparat penegak hukum itu menegakkan norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kok banyak sekali sekarang adanya standar ganda? Dalam penegakan hukum untuk pasal penghinaan di dalam undang-undang ITE. Dalam dua kasus yang sama, yang satu itu pelakunya ditetapkan sebagai tersangka, yang satu dibiarkan saja. Sekalipun dua-duanya sama-sama ada aduan, misalnya. Atau kalau sekarang yang banyak sekali diminati oleh mahasiswa, kalau dalam lingkup hukum pidana, saya bilangnya hukum pidana, nanti kalau saya contohkan yang lain nanti takut salah. Kalau dalam hukum pidana itu sekarang banyak sekali yang meneliti mengenai restoratif justis. Bagaimana implementasi restoratif justis di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Artinya perdamaian dalam perkara pidana. Karena sekarang sudah mulai berkembang. Dan masing-masing instansi sudah punya pengaturan terkait dengan restoratif justis. Berarti apa? Itu yang diteliti adalah tindakan hukum aparat penegak hukum. Atau perilaku masyarakat yang terkait dengan norma hukum. Misalnya bagaimana respons masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap perda anti gelandangan dan pengemis. Atau biasa dikenal dengan perda gepeng, gelandangan dan pengemis. Jadi di Jogja, itu kalau ada orang yang minta-minta, kita ngasih, itu kita melanggar perda. Dan itu merupakan tindak pidana ringan. Jadi ada orang mau menjadi dermawan, tapi justru dia melakukan tindak pidana. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan perda anti gelandangan dan pengemis. Semua ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Kenapa? Karena yang diteliti itu adalah pola perilaku hukum, bukan normanya. Jadi sekali lagi untuk membedakan, kalau yang diteliti itu adalah norma atau putusan pengadilan, maka itu penelitian hukum normatif. Tapi kalau yang diteliti itu adalah pola perilaku hukumnya, artinya bukan normanya, maka itu adalah penelitian hukum empiris. Nah sistematikanya pun juga akan berbeda terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Kalau penelitian hukum normatif, itu biasanya menggunakan fokus penelitian. Sementara untuk penelitian hukum empiris, ini menggunakan istilah objek penelitian. Kemudian kalau dalam penelitian hukum normatif, mau melakukan wawancara, itu boleh. Tetapi istilah yang digunakan bukan subjek penelitian, tetapi narasumber. Sementara dalam penelitian hukum empiris, kalau kita melakukan interview, wawancara, maka disebut sebagai subjek penelitian. Karena memang pihak itulah yang akan diteliti. Kemudian kalau dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan adalah bahan hukum. Sementara dalam penelitian hukum empiris, yang digunakan itu sumber data. Nah, sekalipun ada juga yang mengkategorikan bahan hukum itu sebagai sumber data sekunder. Jadi memang ada referensi yang berbeda. Bisa langsung yang digunakan adalah bahan hukum, bisa menyebut yang digunakan itu adalah sumber data sekunder. Kalau penelitian hukum empiris, maka sumber data yang digunakan itu adalah sumber data primer. Selain nanti juga tetap digunakan sumber data sekunder. Untuk penelitian hukum normatif, itu harus dicantumkan cara pengumpulan bahan hukumnya. Sementara dalam penelitian hukum empiris, itu teknik pengumpulan datanya. Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, sama-sama harus ada pendekatan yang digunakan. Dan yang terakhir juga sama-sama harus ada pengolahan dan analisisnya. Sekarang coba kita bahas satu persatu terkait dengan sistematika dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Saya akan mulai dari penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, itu istilah yang digunakan adalah fokus penelitian. Tadi bedanya, kalau dalam penelitian hukum empiris, yang digunakan itu adalah istilah objek penelitian. Kalau normatif, fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Hal-hal yang akan diteliti sebagaimana yang tertuang di dalam rumusan masalah. Oleh karanya, maka ini penting. Ketika kita menuliskan fokus penelitian, maka harus mengacu kepada rumusan masalah. Nanti akan dilihat pasti, ini fokus penelitiannya match tidak dengan rumusan masalahnya. Bedanya, kalau rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Kalau fokus penelitian ini diubah dari bentuk pertanyaan menjadi pernyataan. Contoh, rumusan masalahnya adalah apa urgensi pemberian kesaksian melalui telekonference dalam persidangan perkara pidana. Ada kata apa ya? Apa urgensi? Itu rumusan masalah. Diubah menjadi bentuk pernyataan. Berarti fokus penelitiannya adalah urgensi pemberian kesaksian melalui telekonference dalam persidangan perkara pidana. Contoh yang kedua, misalnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana legalitas pemberian kesaksian melalui telekonference dalam persidangan perkara pidana. Kata tanya kan, bagaimana legalitas? Kemudian kalau diubah menjadi pernyataan, maka menjadi legalitas pemberian kesaksian melalui telekonference dalam persidangan perkara pidana. Jadi fokus penelitian ini harus mengacu kepada rumusan masalah dan diubah dari yang awalnya bentuk pertanyaan menjadi bentuk pernyataan. Nah kemudian ini narasumber, tapi sifatnya tidak wajib. Kalau diperlukan, karena terkadang dalam penelitian hukum normatif itu juga perlu narasumber. Di S2 UGM, itu tesis yang jenis penelitian hukum normatif itu wajib menggunakan narasumber. Makanya seringkali wawancara ke dosen-dosen fakultas hukum UI. Kenapa? Karena ilmu hukum itu adalah ilmu perspektif. Jadi ketika kita ingin meliti sebuah norma, bisa jadi kita memerlukan adanya perspektif dari ahlinya. Maka boleh, dalam penelitian hukum normatif, kita menggunakan narasumber untuk kita wawancarai. Bisa misalnya pakar. Atau pihak tertentu dalam melengkapi dokumen yang akan kita teliti. Yaitu informasi atau ketelangan dari aparat penelitian hukum. Bisa polisi, jaksa, ini yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian pemilihan narasumber didasarkan pada kompetensi atau kepakaran, jabatan, atau pengalamannya. Jadi kalau ingin meneliti mengenai norma-norma, misalnya terkait dengan penyidikan, ya mestinya ke kepolisian atau ke kejaksaan. Kalau kita mau meneliti mengenai putusan pengadilan, bisa dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim, bukan kepada polisi atau jaksa. Jadi yang sesuai, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Nah kemudian, dalam penelitian hukum normatif, itu digunakan bahan hukum. Tadi kalau dalam penelitian hukum empiris, yang digunakan adalah sumber data. Tapi ada juga referensi yang tetap menggunakan sumber data, meskipun penelitiannya itu adalah penelitian hukum normatif. Hanya saja bukan sumber data primer, akan tetapi sumber data sekunder, atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder itu nanti terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, tersier. Tapi bisa juga langsung menggunakan bahan hukum tanpa menyebut sumber data. Jadi dalam sub-bubnya langsung ditulis bahan hukum. Nah bahan hukum ini terdiri atas tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer itu bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara juridis. Jadi kalau belum punya kekuatan mengikat, ya ini bukan merupakan bahan hukum primer. Terkadang ada yang salah, menempatkan RUU, Rancangan Undang-Undang Sebagai Bahan Hukum Primer. Nah RUU itu masuknya di bahan hukum sekunder. Kenapa? Karena RUU itu belum mengikat secara juridis. Yang sudah punya daya ikat secara juridis itu adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian atau traktat. Ini bahan hukum primer. Nah disebutkan nanti bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini apa saja. Misalnya kalau memeliti undang-undang atau meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ya berarti salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini tidak punya kekuatan mengikat, tetapi merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya apa? Risalah sidang pembahasan peraturan perundang-undangan. Misalnya dulu saya pernah meliti undang-undang pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008. Untuk melihat bagaimana maksud pembuat undang-undang terkait dengan rumusan jelit tertentu, maka bisa ditelusuri melalui risalah sidang pembahasan undang-undang pornografi. Ini sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian rancangan peraturan perundang-undangannya, RUU-nya. Kalau dulu kan banyak yang mau meliti RUU, PKS, penghapusan kekerasan seksual, ketika masih menjadi RUU, kalau sekarang sudah menjadi undang-undang. Ketika menjadi RUU, itu berarti masih sebagai bahan hukum sekunder. Demikian juga dengan kalau tadi menggunakan arah sumber, kita melakukan wawancara, hasil wawancara itu merupakan bahan hukum sekunder. Kalau kita menggunakan penelitian hukum normatif. Buku, jurnal, literatur-literatur lain, termasuk yang diperoleh melalui website, itu merupakan bahan hukum sekunder. Kemudian yang ketiga, ada juga bahan hukum tersier. Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi untuk mencari istilah-istilah tertentu. Kalau kita ingin mencari istilah tertentu, maka kita bisa merujuk ke ensiklopedia atau kamus. Jadi kalau kita mau pakai ensiklopedia atau kamus, maka dimasukkan ke dalam bahan hukum tersier. Ini terkait dengan bahan hukum di dalam penelitian hukum normatif. Yang berikutnya, yang harus ada di dalam sebab metode, itu adalah cara pengumpulan bahan hukumnya. Cara pengumpulan bahan hukum ini bisa dilakukan dengan beberapa. Yang pertama, melalui studi pustaka. Yaitu mengkaji buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi mutlak, kalau dalam penelitian hukum normatif, itu harus ada studi pustaka. Karena nggak mungkin kita tidak merujuk pada referensi berupa bahan hukum sekunder. Dari buku, jurnal, literatur yang ada di website, nggak mungkin kita tidak merujuk. Maka terkait dengan cara pengumpulan bahan hukum, itu mutlak harus ada studi pustaka, kalau dalam penelitian hukum normatif. Yang kedua, studi dokumen. Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusi. Jadi kalau studi pustaka, tadi literatur-literatur yang tidak resmi dari institusi, kalau studi dokumen, ini dokumen resmi institusi. Misalnya apa? Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang. Ini cara pengumpulannya melalui studi dokumen. Kemudian tadi, yang ketiga, wawancara. Kalau menggunakan narasumber. Tapi nggak wajib ya narasumber di dalam pelitian hukum normatif. Yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber, baik secara bebas maupun secara terpimpin. Bebas itu maksudnya apa? Wawancara bebas itu yang mengalir saja. Kalau terpimpin itu berarti sudah ada daftar pertanyaannya, tinggal disampaikan, kemudian dijawab oleh narasumber. Ya mestinya wawancara ini juga nanti dijelaskan. Wawancara itu dilakukan secara bebas, atau dilakukan secara terpimpin. Ini cara pengumpulan bahan hukum. Kemudian yang berikutnya, yang harus ada juga di dalam metode adalah pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Dari sudut pandang yang digunakan oleh peneliti, bagaimana dia memahami permasalahan penelitian yang diangkat. Untuk pendekatan di dalam penelitian hukum normatif, itu ada beberapa alternatif. Anda bisa gunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Nah nampaknya untuk penelitian hukum normatif, itu salah satu pendekatan yang harus ada adalah pendekatan perundang-undangan. Sekalipun kita mau meneliti putusan pengadilan, kan nggak mungkin kita tidak menelaah perundang-undangan. Pasti kita akan menelaah perundang-undangan. Maka salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang harus digunakan itu adalah pendekatan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pendekatan komparatif. Yaitu membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain. Misalnya mau meneliti mengenai pengaturan penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. Berarti mengkomparasikan undang-undang tentang penyelesaian KDRT di Indonesia dengan undang-undang yang mengenai penyelesaian KDRT di Malaysia. Maka yang digunakan itu adalah pendekatan komparatif. Atau bisa juga meneliti putusan-putusan di pengadilan satu negara dengan negara yang lain dalam kasus yang serupa. Misalnya mau meneliti kasus yang pelakunya itu adalah anak. Bagaimana putusan pengadilan di Indonesia, bagaimana putusan pengadilan di negara lain. Kalau mengkomparasikan undang-undang atau putusan pengadilan di satu negara dengan negara yang lain, itu berarti yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Kemudian yang ketiga, ada juga pendekatan konseptual. Yaitu memahami suatu permasalahan hukum dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Jadi tidak hanya mengkaji undang-undang atau regulasi, akan tetapi juga menggunakan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Kalau baca hukum pidana, misalnya asas-asas hukum pidana, itu yang ada di dalam KUHP tidak detail. Misalnya dalam KUHP tidak dijelaskan kriteria, kesengajaan, dan kealpaan. Dulus dan kulpa itu enggak ada penjelasannya di dalam KUHP. Terus kalau kita ingin mengkajinya, maka dari mana? Yang mau tidak mau mengambil dari doktrin-doktrin yang diungkapkan oleh para ahli. Dari Simons, dari Hazel Wilken dan Suringa, dari Lamintang misalnya. Itu adalah pakar-pakar hukum pidana yang memahami ketentuan KUHP. Kenapa kok ilmuwan dari Belanda? Karena KUHP kita itu webbook van strafrech, WVS, yang itu dibuat oleh Belanda. Maka memang banyak sekali yang kita rujuk dalam belajar hukum pidana itu dari doktrin-doktrin ilmuwan hukum pidana Belanda. Kalau kita menggunakan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, pendapat-pendapat para ahli atau sarjana, di dalam kita melakukan penelitian, maka kita perlu menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan-pendekatan ini bisa digunakan lebih dari satu. Jadi digunakan pendekatan perundang-undangan karena kita menelahah undang-undang. Kemudian digunakan juga pendekatan konseptual karena kita menggunakan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Bisa juga menggunakan pendekatan kasus. Yaitu melakukan telahah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau kita hanya memilih kasus-kasus tertentu yang akan kita teliti, maka berarti kita gunakan pendekatan kasus. Misalnya, kita akan meliti putusan pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai delik, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Berarti pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bisa juga menggunakan pendekatan historis, yaitu menelaah latar belakang melahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteriti. Misalnya ada yang memeliti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu kalau dilihat dari naskah akademiknya sangat dipengaruhi oleh paham feminisme. Kalau kita ingin menelaah latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kita menggunakan pendekatan historis. Ini beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum normatif. Sekali lagi, bisa digunakan lebih dari satu yang relevan dengan kajian di dalam penelitian kita. Yang terakhir, untuk penelitian hukum normatif, ini adanya pengolahan dan analisis bahan hukum. Tadi kan yang digunakan bahan hukum. Kita tidak menggunakan sumber data, tapi yang digunakan adalah bahan hukum. Pengolahan bahan-bahan hukum ini merupakan kegiatan mengatur bahan-bahan tersebut sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Jadi, kalau hanya bahan hukum ini masih berceceran, ini tidak bisa dibaca, tidak bisa diinterpretasikan. Maka perlu diolah. Bisa dengan cara mengurai dan menggolongkan bahan sesuai klasifikasi yang dibutuhkan dan memberikan kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, kalau kita mau milah-milah, ya bisa. Misalnya, kita mau meneliti mengenai penerapan pasal tertentu dan juga pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Ya sudah, ini diklasifikasi. Yang ini rentetan kronologis kasusnya, yang ini penerapan pasalnya, yang ini sanksi pidananya. Nanti bisa digolongkan sesuai kualifikasi, barulah kemudian dilakukan kegiatan narasi. Jadi, menarasikan, menuliskan, kemudian membahas. Jadi, data itu kan harus dibahas. Jadi, bahan hukum kalau tidak dibahas, itu hanya mentranskrip saja. Jadi, dibahas, kemudian ditafsirkan temuan-temuan penelitiannya dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Analisis bahan hukum yang bisa digunakan itu misalnya kualitatif, komprehensif, lengkap. Kalau kualitatif, itu berarti menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Ini harus kalau dalam penelitian hukum normatif. Jadi, menarasikan itu dengan kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga menjadi mudah interpretasi bahan hukum dan untuk memahami hasil analisisnya. Yang kedua, analisis secara komprehensif. Mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Kan kita sudah memberikan batasan. Kita mau melihat dari sudut pandang mana. Maka, kita sudah memilih sudut pandang itu harus dianalisis secara mendalam, secara komprehensif. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, semuanya sudah masuk di dalam analisis. Caranya mudah. Ketika Anda itu menulis, nanti dibaca. Dengan Anda membaca tulisan itu, masih muncul pertanyaan atau tidak? Kalau masih memunculkan pertanyaan, berarti belum lengkap. Lengkapi, tulis lagi. Baca lagi, tanya lagi. Ada nggak yang perlu ditanyakan dari tulisan yang sudah dituangkan? Oh, ada. Berarti belum lengkap. Tulis lagi. Sampai dianalisis secara mendalam dan tidak ada lagi pertanyaan sesuai dengan lingkup yang sudah ditetapkan di dalam penelitian. Itu caranya untuk mengecek apakah sudah lengkap, sudah komprehensif. Itu dengan cara membaca dan kita seolah-olah menjadi orang lain. Kalau membaca ini masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau masih ada, berarti belum lengkap. Nanti perlu dilengkapi. Yang kedua, penelitian hukum empiris. Kalau penelitian hukum normatif, tadi yang diteliti adalah norma atau putusan pengadilan. Kalau penelitian hukum empiris, ini adalah pola perilaku hukum. Kalau tadi dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan itu istilah fokus penelitian, maka dalam penelitian hukum empiris yang digunakan itu adalah istilah objek penelitian. Ini adalah sesuatu yang akan diteliti. Sama dengan fokus penelitian tadi. Yaitu harus di-matchkan dengan rumusan masalahnya. Rumusan masalah biasanya dalam bentuk pertanyaan, maka kalau sudah menjadi objek penelitian harus diubah bentuknya menjadi pernyataan. Ini contoh. Kalau dirumusan masalah kan berarti apa faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian bola di wilayah Yogyakarta. Kalau menjadi objek, berarti diubah menjadi pernyataan. Faktor penyebab terjadinya perjudian bola di wilayah Yogyakarta. Jadi kalau rumusan masalahnya tiga, berarti objek penelitiannya tiga. Kalau rumusan masalahnya dua, berarti objek penelitiannya dua. Meneliti mengenai pola perilaku. Faktor penyebab ini berarti terkait dengan kriminologi. Modus operandi ini nanti terkait dengan bagaimana para pemain judi ini melakukan aksinya. Penegakan hukum, bagaimana perilaku aparat penegak hukum di dalam menegakkan peraturan mengenai perjudian terhadap perjudian bola di wilayah Yogyakarta. Apa hambatan-hambatannya? Bagaimana untuk mengatasi hambatan itu? Itu adalah contoh objek penelitian dalam penelitian hukum empiris. Subjek penelitian yang berikutnya. Ini adalah responden. Dalam penelitian hukum empiris kan mesti harus ada subjeknya. Siapa itu subjeknya? Pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Kalau tadi ingin meneliti penegakan hukum dalam kasus tidak pidana perjudian bola di wilayah Yogyakarta, ya bisa wancara ke penyidik di Polres Yogyakarta atau penyidik di Polda Yogyakarta. Jadi enggak relevan kalau meneliti penegakan hukum kasus tidak pidana perjudian bola di wilayah Yogyakarta, kok wancaranya ke polisi kebumen, ke polisi magelang, ke polisi semarang. Itu enggak relevan. Jadi harus relevan dengan topik yang akan kita kaji. Penelitian yang menggunakan sebuah populasi. Jadi kalau penelitian itu menggunakan populasi, misalnya Anda memeliti narapidana di lembaga pemasarakatan Yorogunan. Ini kan populasi. Ada masyarakatnya. Masyarakatnya itu adalah narapidana yang ada di LP Yorogunan. Maka dibutuhkan metode teknik sampling. Kenapa? Tidak mungkin kita akan mengambil data dari semua populasi yang sangat banyak itu. Metode pengambilan sampel dari populasi. Pada umumnya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan random sampling. Yang kedua non-random sampling. Kalau random sampling ini teknik pengambilan bisa dengan random sampling. Jadi tidak pilih-pilih. Random saja. Misalnya jumlah narapidananya ada 100, kita mau ambil 20. Sudah, pilih secara acak. Kita tidak memilih jenis kelamin, tidak memilih dia kasus apa. Sudah, random saja. Acak. Ada juga yang non-random sampling. Ini berarti tidak secara acak. Yaitu dengan cara memilih. Sesuai dengan permasalahan penelitian. Bisa dengan purposive sampling. Menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian sesuai penilaian peneliti terhadap satu populasi yang homogen. Misalnya kita mau meliti buruh. Kelompok profesi tertentu ya. Misalnya buruh. Mau meliti buruh. Yang mau kita teliti itu adalah buruh yang berjenis kelamin perempuan. Ya berarti kita ambilnya itu hanya buruh yang berjenis kelamin perempuan. Karena sesuai dengan tujuan kita melakukan perempuan. Misalnya mau meliti bagaimana kecenderungan buruh perempuan menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Dan berarti kita pilih buruhnya itu yang berjenis kelamin perempuan. Atau bisa juga dengan stratified sampling. Ini menentukan sampel berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu. Misalnya dari populasi yang ada itu sesuai dengan yang mau kita teliti. Kita mau bedakan enggak jenis kelaminnya. Kita mau bedakan enggak putusan hakim yang berjenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Mau kita bedakan, ya berarti di klasifikasi. Oh ini yang hakimnya perempuan, hakimnya laki-laki. Kita mau klasifikasikan enggak narapidana dari sisi usianya. Ada urgensinya enggak di penelitian kita? Oh kalau ada, ya harus dibedakan. Jenis kelamin dibedakan, usianya dibedakan, dan seterusnya. Jadi klasifikasi-klasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita teliti. Ini non-random sampling. Jadi dipilih. Kalau tadi random kan tanpa memilih, langsung aja acak. Ambil sebagian sebagai sampel. Tapi kalau non-random, ini tidak random. Akan tetapi dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan kita teliti. Mana yang relevan, kita ambil. Kalau purposive ya. Kalau stratified, mau kita klasifikasikan enggak? Kalau memang relevan untuk diklasifikasikan sesuai masalah yang akan kita teliti, ya klasifikasikan. Ini terkait dengan subjek penelitian atau responden. Yang berikutnya harus ada sumber data. Jadi kalau penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum. Atau sumber data sekunder. Tapi kalau untuk penelitian hukum empiris, ini menggunakan sumber data. Yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Data primer itu apa? Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian. Kadang-kadang mahasiswa ada yang salah paham. Memaknai data primer itu adalah data yang paling urgen. Makanya terkadang ada penelitian hukum normatif, tapi menggunakan data primer. Mau meneliti undang-undang ITE, menggunakan data primer. Salah satunya undang-undang ITE. Karena apa? Dianggapnya itu adalah data yang paling utama. Padahal bukan. Data primer itu adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitian. Bisa dari hasil wawancara atau angket. Ini dalam penelitian lapangan. Jadi terkadang ada mahasiswa yang menggunakan angket. Mau bertanya ke narapidana, itu dia sudah membuat angket, disebar angketnya, kemudian dikolek, dan dianalisis. Kemudian data sekunder. Kalau data sekunder, ini data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen. Jadi dari buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, itu adalah data sekunder. Biasanya data sekunder ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya teknik pengumpulan data. Data primer ini bisa dikumpulkan dengan cara wawancara. Jadi harus ada teknik pengumpulan datanya, harus dicantumkan dalam metode. Kalau wawancara, ya tulis wawancara. Wawancara ini bisa wawancara bebas atau wawancara terpimpin. Kalau wawancara bebas, tadi kan mengalir saja pertanyaannya. Kalau terpimpin, sudah dibuat daftar pertanyaannya. Sehingga tanya jawabnya sesuai dengan daftar itu, tidak kemana-mana. Atau bisa lewat angket atau questionnaire. Ini dapat berupa angket terbuka. Angket terbuka itu berarti responden atau subjek penelitian bisa mengisi secara bebas. Atau tertutup. Dikasih pilihan. A, B, C. Misalnya, bagaimana Anda dalam menjalani pembinaan di lembaga masyarakatan. A, menikmati. B, sangat menikmati. C, tinggal pilih. Jadi tidak terbuka. Atau gabungan. Dikasih opsi. A, B, C, D. Silahkan diisi. Itu berarti gabungan antara terbuka dengan tertutup. Yang terakhir, itu bisa dilakukan dengan observasi. Observasi ini bisa berupa participant observation. Artinya kita terlibat langsung. Misalnya kita memeliti gelandangan. Itu kita berperang sebagai gelandangan. Itu partisipan. Atau non-partisipan. Kita hanya melakukan pengamatan. Kita tidak perlu jadi gelandangan, tapi kita cukup mengamati para gelandangan. Dan pengemis, misalnya. Ini observasi. Tetapi jarang sekali di fakulat hukum itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Jadi hati-hati. Kalau kita tidak melakukan pengamatan, jangan dicantumkan observasinya. Tapi cukup dengan wawancara saja. Kemudian kalau data sekunder, ya sama. Itu tadi yang data primer. Kalau data sekunder, teknik pengumpulannya, ya studi kepustakaan, studi dokumen. Makanya dalam penelitian hukum empiris, itu nanti dibuat dua. Teknik pengumpulan data primer dilakukan, misalnya, melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas atau terpimpin. Kemudian untuk data sekunder, teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Karena kan dalam penelitian hukum empiris tetap digunakan data sekunder. Kemudian pendekatan. Ini yang seringkali keliru, terbolak-balik. Dan biasanya pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris, itu adalah pendekatan yang kedua. Pendekatan yuridis-sosiologis. Ini adalah pendekatan dari sudut pandang penerapan hukum di dalam masyarakat. Kalau kita ingin meneliti penegakan hukum, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Tetapi, pendekatan ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada kajian dari sudut pandang ketentuan perundang-undangan. Maka selain pendekatan yuridis-sosiologis, juga perlu digunakan pendekatan yuridis-normatif. Kalau yuridis-sosiologis itu melihat bagaimana penerapan hukumnya, kalau pendekatan yuridis-normatif ini penting nanti dalam melakukan analisis. Sudah sesuai belum dengan norma-norma yang ada. Kemudian bisa juga pendekatan yuridis-komparatif. Tapi beda ya, kalau yang dalam hukum normatif, tadi yang dikomparasikan adalah putusan pengadilan atau norma. Tapi kalau di dalam penelitian hukum empiris, ini adalah bagaimana berlakunya sistem hukum dalam satu negara dengan negara yang lain. Atau yang terakhir juga bisa menggunakan yuridis-historis. Yaitu pendekatan dari sudut pandang sejarah perkembangan hukum di dalam masyarakat. Jadi intinya penelitian hukum empiris itu adalah penelitian hukum yang dilakukan di lapangan. Dengan menggunakan subjek penelitian dan data primer itu diperoleh dari subjek penelitian itu. Yang terakhir, pengolahan dan analisis datanya. Ini ya menyesuaikan. Kalau normatif, tadi kan dengan analisis kualitatif, kemudian komprehensif, lengkap. Tapi kalau untuk empiris, ini biasanya dimulai dari kegiatan editing, coding, baru kemudian penyajian dalam bentuk narasi. Jadi editing itu pembetulan data. Kan data diperoleh dari subjek penelitian itu. Kadang-kadang mungkin ada salah-salah, itu dibenarkan. Diedit. Kemudian menambah data yang kurang. Kadang oleh pembimbing kan, wah ini harus ditanyakan yang ini, terlupa. Nah, diedit. Tanyakan. Kemudian coding. Dikategorisasikan. Kemudian setelah itu baru dinarasikan dalam bentuk tulisan. Saya kira itu terkait dengan metode, ini karena waktunya sudah habis ya. Jam 11 ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang akan saya sampaikan, termasuk cara pengutipan. Ini penting karena seringkali mahasiswa itu tidak mengerti bagaimana cara mengutip yang benar, sehingga jadinya plagiasi. Atau sedikit ya? Masih 15 menit Pak Ari. Masih, bisa dilanjutkan. Saya dilanjutkan sebentar ya. Ini masalah kutipan. Menulis kutipan. Menulis kutipan atau pengutipan, ini adalah penggunaan ide, konsep, teori, dan yang sejenisnya dari sumber lain. Ingat ya, jadi menulis kutipan itu berarti menggunakan idenya saja, konsepnya saja, teori-nya saja, atau apa saja, tapi itu bersumber dari sumber lain. Jadi bukan dari otaknya sendiri, tapi dari sumber yang lain. Bisa secara langsung, artinya persis dengan apa yang dia kutip, ataupun tidak langsung, dengan melakukan interpretasi atau parafrase, kemudian menuliskan dalam bahasa kita sendiri. Semua pengutipan ini harus ditulis dan dicantumkan rujukannya. Dari mana? Kesengajaan atau kealpaan pencantuman rujukan pada sebuah kutipan ini merupakan pelanggaran etika dalam tulis-menulis. Ini pelagiasi. Jadi Anda misalnya ngutip ide saja, kok tidak mencantumkan rujukannya, itu pelagiasi. Melanggar etika. Jadi pengutipan itu tidak harus persis dengan sumbernya, tapi mengutip idenya saja, itu harus ditulis rujukannya. Kalau persis kita ngutipnya seperti apa yang ada di dalam tulisan orang lain, itu namanya kutipan langsung. Tapi kalau hanya mengambil idenya, itu berarti kutipan tidak langsung. Cara pengutipan langsung dan tidak langsung ini berbeda. Nah, mahasiswa itu biasanya dia membuat tiga atau empat paragraf. Semuanya itu mengutip dari satu sumber. Tapi yang dikasih footnote itu hanya paragraf ke satu. Yang kedua, ketiga, ke empat, itu sebenarnya masih ngutip, tapi tidak dikasih footnote. Berarti kalau tidak ada footnotenya, menganggap itu merupakan pemikiran sendiri. Tidak mengutip dari pemikiran orang lain. Ya semuanya harus dikasih footnote. Jadi begini, suatu tulisan kalau tidak dicantumkan rujukannya, berarti itu merupakan ide sendiri. Itu sendiri. Jadi mengutip dari orang, kalau tidak dikasih footnote, orang akan menganggap ini ide sendiri. Kalau ketahuan, ini melanggar etika. Ini plagiasi. Bukan berarti kalau banyak rujukannya itu jelek tulisannya. Enggak. Semakin banyak rujukan itu justru malah semakin bagus. Karena semakin kaya di referensinya. Jadi jangan beranggapan kalau terlalu banyak kutipannya itu tulisannya jelek. Justru kalau kutipannya sedikit itu jelek tulisannya, karena kurang referensi. Jenis kutipan ini ada dua. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Sekarang kutipan langsung dulu. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis persis dengan sumber yang dirujuk. Baik dari segi ejaan maupun bahasanya. Jadi persis sekali dengan yang dirujuk. Cara pengutipannya ini ada dua. Yang pertama, kutipan langsung dalam teks rujukannya kurang dari empat baris. Misalnya mengutip persis langsung dari bukunya Surjono Sukanto. Yang mau dikutip di dalam bukunya itu kurang dari empat baris. Hanya tiga baris, dua baris, atau satu baris. Gimana cara mengutipnya? Tetap dimasukkan ke dalam teks. Formatnya ditulis sama, persis seperti teks. Baik font maupun spasinya. Persis. Ini kutipan langsung. Jadi disatukan dengan teksnya. Teks yang kita buat itu disatukan. Diawili dan diakhiri dengan tanda petik. Jadi diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Saya contohkan biar gampang. Ini di dalam rujukannya hanya tiga baris. Artinya berarti ini kutipan langsung yang kurang dari empat baris. Hasil penelitian yang dilakukan Husein Askari sesuai dengan kegelisahan yang pernah dirasakan Muhammad Abdo, seorang ulama pembaharu dari Mesir. Ia pernah mengatakan, disini boleh dikasih footnote, rujukan. Atau footnotnya di akhir juga boleh. Yang kita kutip persis itu yang ini. Saya melihat muslim di timur namun tidak melihat islam di sana. Ini terjemahan dari arol islam, fisyarki, walam arol muslim. Arol muslim, fisyarki, walam arol islam. Saya melihat muslim di timur tapi tidak melihat islam di sana. Ini garis bawahnya dari penulisnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi bisa rujukannya di sini. Ini kata Abdo demikian juga sebaliknya. Kalau di barat itu ada islam tapi tidak ada muslim di sana. Rujukannya itu bisa di sini, bisa setelah titik dua, atau footnotenya itu bisa di akhir. Ini garis bawah ini yang menggaris bawahi kita sendiri. Maka di sini dikasih keterangan, garis bawah dari penulis. Kalau tidak ditulis begini, dikiranya dalam tag aslinya itu ada garis bawahnya. Padahal sebenarnya tidak ada. Kita akan menambahi garis bawah. Maka ditulis, garis bawah dari penulis. Kalau tidak ada tambahannya sudah. Yang dalam kurang ini tidak perlu. Hanya cukup saya melihat muslim di timur namun tidak melihat islam di sana. Demikian juga sebaliknya. Ditulis rujukan di sini atau sebelumnya. Jadi disatukan dalam teksnya. Persis ya, spasinya, fontnya itu persis. Contoh yang kedua. Amnesty International mengakui persoalan sulit yang mendefinisikan terorisme sebagaimana terungkap dalam pernyataan. Nah di sini dikasih footnote. Boleh. There is no universally accepted dan seterusnya. Nah dikasih rujukan di sini. Nah ini contohnya. Nah baru dilanjutkan dengan tulisan kita sendiri. Ini kenapa kok di garis miring? Karena ini istilah dalam bahasa asing. Nah seringkali mahasiswa itu menulis teks undang-undang dimiringkan. Itu enggak benar. Teks undang-undang tetap ditulis tegak. Karena apa? Karena itu bukan merupakan istilah berbahasa asing. Kalau mutip undang-undang kan berarti kutipan langsung. Persis seperti teks di dalam undang-undang. Kalau kurang dari empat baris, ya dikini. Dikasih tanda petik di awal dan di akhir. Kemudian yang kedua, kutipan langsung yang dalam teks rujukannya. Misalnya dalam buku yang kita rujuk itu, itu lebih dari tiga baris. Artinya empat baris atau lebih. Ini pengutipannya beda. Diketik satu spasi, ditulis terpisah dari teksnya. Posisi tujuh ketukan dari batas tepi kiri, area di jorokkan ke kanan. Tidak menggunakan tanda petik. Ini masalah juga sering liru. Ngutip lima sampai sepuluh baris, dikasih tanda petik. Enggak perlu. Kalau kutipan langsung yang empat baris atau lebih. Kemudian sumber rujukan ditulis sebelum teks kutipan. Ini contoh. Biar gampang kasih contoh. Kehormatan di sisi Allah yang sungguhnya adalah jalan hidup yang benar. Atau the way of life. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang artinya. Ini kutipan langsung. Ini kutipan langsung. Dan dalam teksnya, ini kan lebih dari 3 baris. Tadi 4 baris ke atas. Nah ini yang warna kuning ini, ini kutipan langsungnya. Karena lebih dari 3 baris, maka menjorok ke kanan, kemudian ditempatkan di paragraf secara terpisah dari teks sebelumnya. Dan ini satu spasi. Kalau teks aslinya ini dua spasi, maka yang teks kutipannya ini hanya satu spasi. Nah ini kan arti Al-Hujurat kan. Mungkin kita mengartikan sendiri kan. Pasti kita mengutip dari terjemahan milik orang lain. Maka di sini ada rujukan yang harus ditulis. Nah ini lebih dari 3 baris. Jadi harus ditempatkan di paragraf secara terpisah dan tidak dikasih tanda petik. Sepasinya itu satu dan menjorok ke kanan. Tujuh ketukan. Nah ini contoh yang lain. Tapi ini agak lebih komplek. Tidak apa-apa. Apabila penulis menghilangkan beberapa bagian kalimat yang dikutip, pada bagian yang dihilangkan tersebut diberi titik sebanyak tiga buah. Jadi mau mengutip satu kalimat tetapi tidak utuh. Ini sebelum sedangkan istilah perbuatan pidana dapat bermakna perbuatan aktif atau pasif, ini sebenarnya ada. Kata-kata sebelumnya. Tapi tidak mau kita tulis. Maka cukup dikasih titik tiga. Atau bisa jadi yang akan kita kutip itu hanyalah yang awal. Satu kalimat yang akan dikutip itu hanya kata-kata awal. Maka titik-titiknya itu ada di belakang. Nah ini kalau kita tidak ingin mengutip secara utuh, tapi hanya ingin mengambil sebagian dari kalimat yang ada di dalam rujukan. Nah apabila penulis menghilangkan satu kalimat atau lebih dari paragraf yang dikutip, maka pada bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang satu baris. Nah ini juga teknis ya. Saya kira yang ini tidak perlu saya sampaikan untuk advance ini kayaknya. Nah sekarang yang tidak langsung aja. Yang sederhana. Kalau tadi kan kutipan langsung. Kutipan yang persis ya. Ya kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Memang idealnya kalau ngutip itu diupayakan bukan kutipan langsung. Kecuali memang kalau tidak dikutip langsung itu akan mengurangi maknanya. Sangat urgen. Seperti teks undang-undang, teks traktat atau perjanjian, itu kutipan langsung. Tapi kalau tidak, ngutip dari buku itu di parafrase. Di parafrase itu dibahasakan dengan bahasa sendiri, tapi idenya itu sama. Jadi menjadi tidak sama persis dengan teks aslinya. Jadi diambil pokok pikirannya dari sumber yang dikutip, kemudian kalimatnya itu disusun sendiri. Ya penulisan kutipan yang sama dengan teksnya, kutipannya itu akan nanti menulisnya sama dengan teksnya. Spasi maupun fontnya sama. Perujukan harus dicantumkan setelah kutipan. Nah kadang mahasiswa ketika ditanya, ini kok enggak ada footnotenya? Ini karena saya enggak menulis persis kok seperti teks aslinya. Ya tapi kan idenya mengambil dari sana. Kalau idenya mengambil dari sana, kasih footnote. Meskipun itu menggunakan bahasa sendiri. Dan kalau menggunakan bahasa sendiri, namanya kutipan tidak langsung. Contoh ya, contoh. Contoh misalnya, Mulyat Noh mengemukakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, ada tiga variasi istilah. Yang pertama peristiwa pidana, yang kedua tindak pidana, yang ketiga perbuatan pidana. Kemudian, menurut Mulyat Noh, istilah perbuatan pidana itu adalah istilah yang paling tepat. Itu bahasa yang dalam teksnya. Kita mengutip idenya, ya sudah. Misalnya, ada tiga istilah untuk menunjuk perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Dan istilah yang paling tepat menurut Profesor Mulyat Noh itu adalah perbuatan pidana. Jadi bahasanya sudah beda, kan? Tapi idenya mengambil dari teks yang ditulis oleh Profesor Mulyat Noh. Maka tetap menggunakan rujukan. Tetap harus ditulis footnotenya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam workshop ini. Kalau masih ada waktu, silakan bisa lanjutkan dengan jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita berikan waktu kepada teman-teman. Masih banyak waktu, kira-kira 30 menit untuk teman-teman bisa bertanya terkait dengan metode penelitian. Atau barangkali teman-teman di sini sudah ada gagasan, permasalahan. Terus kemudian ingin bertanya Pak Ari, kalau saya ingin meneliti model seperti ini, itu harusnya normatif atau empiris ya Pak Ari. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya seperti itu, dipersilahkan. Teman-teman bisa raise hand, silakan. Boleh raise hand? Silakan. Apakah ada yang ingin raise hand? Bertanya ke Pak Ari, dipersilahkan teman-teman. Oke, Lutfi. Boleh on cam, Lutfi, dan bertanya langsung kepada Pak Ari. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Ari sudah memparkkan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya ingin bertanya, Pak Ari, terkait masalah yang bahan hukum yang berada di penelitian normatif. Untuk terkait peraturan Menteri, kemudian keputusan Menteri itu merupakan bahan hukum apa ya, Pak Ari? Apakah sekunder, primer, terkirsi ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi bawa penjelasan bahwa penelitian normatif itu tidak wajib atau ya tidak wajib untuk melakukan wawancara kekuan dalam sumber. Nah, pertanyaan saya itu adalah kapankah diperlukan? Misalkan saya ingin menulis suatu penelitian itu perlu wawancara itu kapan waktunya, kapan, apa ya gimana, Pak ya? Kapan waktu tepatnya itu untuk dilakukan suatu wawancara? Walaupun penelitian itu tidak wajib untuk melakukan wawancara. Begitu, Bapak Ari. Terima kasih. Silakan, Pak Ari. Ya, keputusan Menteri itu kan juga sifatnya mengikat. Jadi itu masuk ke dalam bahan hukum primer. Jadi yang mengikat itu kan bisa dalam bentuk rekeling, peraturan, atau basaking dalam bentuk keputusan. Kalau dua-duanya mengikat, berarti termasuk ke dalam bahan hukum primer. Kemudian yang kedua, untuk kapan perlu dilakukan wawancara dalam penelitian hukum normatif. Jadi diupayakan tidak pakai wawancara dulu, tidak apa-apa. Kalau memang tidak diperlukan. Jadi misalnya mau meliti putusan pengadilan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya. Sudah, teliti putusan pengadilan. Tapi kalau ternyata dalam bayangan kita, dari putusan itu perlu ada yang dikonfirmasikan kepada hakim yang memutus kasus tersebut, maka itu bisa ditambahkan. Wawancara untuk melengkapi bahan hukum yang telah ada. Jadi fungsi wawancara dalam penelitian hukum normatif itu hanya untuk melengkapi saja, bukan sebagai data yang utama. Maka hasil wawancara itulah yang nanti akan menjadi bahan hukum. Sehingga tidak lagi disebut data primer, karena memang itu bukan merupakan data yang utama. Tapi hanya melengkapi. Maka hasil wawancara itu akan menjadi bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, menjelaskan putusan pengadilan yang diputus oleh yang bersangkutan. Atau misalnya perlu wawancara dengan ahli. Dicari di banyak referensi, kok nggak nemu ini, mengenai pemahaman atas pasal tertentu. Maka bisa dicari siapa yang terlibat dalam pembentukan perundang-undangannya. Misalnya memeliti rumusan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme. Ini dalam literatur nggak memadai. Maka perlu ditambahkan dengan wawancara dulu yang terlibat dalam pembentukan peraturannya. Oh dulu ketuanya Prof. Romli Atma Sasmita. Berarti perlu wawancara dengan Prof. Romli Atma Sasmita. Jadi kalau diperlukan saja, kalau sudah cukup memadai dari bahan hukum sekunder yang ada, maka tidak perlu melakukan wawancara. Begitu Mas Lutfi, ada yang ingin dikonfirmasi ulang kepada Pak Ari? Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan try send. Terima kasih. Silahkan. Ada Faiza, Eka, Amanda, Tias, Lulu, Anissa, Hamami, dan yang lain. Silahkan. Raisen. Belum ada yang ingin bertanya Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Mau ditambah? Atau mau ditambah materinya, nanti malam makin bingung. Mau sudah juga ada apa-apa. Oke, Mas Amami belum. Yang lain silahkan, Andre bagus serangkali. Mas Andre. Oke, dari Maika juga belum ada. Teman-teman yang lain, silahkan. Ada Suhardi, Hatta, Aziz, Fadila, Yudistira, dan yang lain. Silahkan. Sepertinya belum ada yang bertanya Pak Ari, apakah mungkin bisa dilanjutkan misalkan terkait bagaimana susunan pengutipan yang digunakan secara resmi di fakultas Pak Ari, yang sudah dikeluarkan melalui peraturan Dekan itu Pak Ari. Terkadang mahasiswa masih, saya temui di kelas, itu masih asal membuat citasi atau pengutipan dan juga daftar pustaka. Atau misalkan kalau dalam penulisan itu, apakah perlu daftar pustaka itu dikelompokkan? Ada yang biasanya menggunakan pengelompokan, misalkan buku, peraturan perundang-undangan, atau kita bisa langsung tanpa membuat pengelompokan buku, jurnal, dan lain-lain. Ya, sudah saya siapkan juga sebenarnya kalau memang... Ini terkait dengan penulisan rujukan. Kalau di fakultas hukum WI, itu penulisan rujukannya menggunakan catatan kaki atau footnote. Kadang mahasiswa itu ada yang mencampur, kadang ada yang menggunakan body note, jadi menulis rujukannya itu langsung di dalam teks, dalam kurung ya. Misalnya perbuatan pidana adalah istilah yang paling tepat, dalam kurung, muliatno, koma, 2001, titik 2, 15. Itu adalah body note. Kadang ada yang mencampur body note dengan footnote. Kalau footnote ini adalah penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Kalau di fakultas hukum, itu yang digunakan adalah footnote, jadi tidak pakai body note, juga tidak pakai end note. Jadi langsung saja menggunakan footnote. Putnote saja. Ini tata cara penulisan footnote. Jadi yang kadang salah juga itu mahasiswa tidak membuat footnote dengan menjorokkan baris pertama ke kanan atau ke dalam. Padahal ditulis jatar, padahal baris pertama footnote itu harus ditulis menjorok ke dalam. Jadi seperti paragraf. Kemudian nama pengarang ini juga ditulis tanpa gelar. Ini kadang juga mahasiswa sering keliru. Jadi menulis pengarangnya itu dengan gelar yang lengkap. Padahal dalam footnote tidak boleh ditulis menjorok. Jadi misalnya Profesor Mulyatno SH itu hanya perlu ditulis Mulyatno. Tidak perlu menggunakan gelar. Jadi baris pertama seperti paragraf, menjorok. Kemudian nama pengarang ditulis tanpa gelar. Beda-beda bagaimana penulisan rujukan buku, kemudian jurnal itu berbeda. Website itu berbeda-beda. Yang paling banyak dipakai ini misalnya buku. Buku misalnya ini, ini M. Yahya Harahab. Ini kalau mau ditulis gelar ya harusnya Profesor M. Yahya Harahab. Tapi kan enggak perlu. Jadi M. Yahya Harahab, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan Puhab, Penyidikan, dan Penuntutan. Cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika. Ini nama penerbitnya, Jakarta, kota penerbitnya, tahunnya 2010, kemudian halaman 100. Dan jangan lupa setiap halaman itu ditulis titik. Diakhiri dengan titik. Kemudian ini juga sama, misalnya ini penulisnya dua, PAF Lamintang, dan Tewa Lamintang, Hukum Banitensia, dan seterusnya. Ini Sinar Grafika, nama penerbitnya, ini kota penerbit, tahun, dan halaman sekian. Kalau penulisnya lebih dari dua, misalnya penulisnya tiga, tidak perlu ditulis semua, cukup ditulis penulis pertama. Sakijo, DKK, titik koma. DKK itu dan kawan-kawan. Jadi kalau penulisnya satu ditulis, kalau penulisnya dua ditulis lengkap, dua-duanya. Kalau penulisnya tiga ke atas, maka ditulis penulis pertama DKK. Untuk yang lain-lain sama. Kalau enggak ada tahunnya ditulis, tanpa tahun. Kadang buku yang lama itu tidak ada tahunnya, yang klasik-klasik gitu. Jadi ditulis tanpa tahun. Atau kitab-kitab itu juga kadang ada yang tidak ada tahunnya, maka ditulis tanpa tahun. Jadi tidak boleh dikosongkan. Kalau enggak ada tahunnya, ya tulis tanpa tahun. Kemudian untuk penulisan buku bunga rampai, misalnya. Jadi bunga rampai itu adalah buku yang isinya banyak topik dan ditulis oleh banyak orang. Misalnya di satu buku itu ada topik pertama yang nulis saya, kemudian topik kedua yang nulis Bu Siti Rahma, topik ketiga yang nulis Bu Indah Parmita, topik keempat yang nulis Pak Rizky Ramadan, yang kelima misalnya Pak Ahmad Sadali. Ini ditulis, mengutipnya dari artikel yang ditulis siapa? Misalnya Ari Bawo mewujudkan keadilan melalui pentapan hukum progresif. Koma, siapa editornya? Karena buku bunga rampai pasti ada editornya. Dalam Mahrus Ali, dalam kurung editor. Judul bukunya membumikan hukum progresif dan seterusnya. Untuk yang lain-lain, ini banyak sih. Banyak variannya, yang paling pokok ya buku tadi itu. Kemudian, ini yang penting juga, pengutipan ulang dari sumber yang sama. Jadi kalau sudah pernah mengutip dari sumber yang sama, kemudian di bawahnya itu mengutip dari sumber yang sama lagi, maka tidak perlu ditulis lengkap. Cukup ditulis, kalau dipergunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama, dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, tanpa diselingi sumber lain, ini ditulis Ibit. Jadi misalnya, mulihatno, asas-asas hukum pidana, dan seterusnya. Di paragraf bawahnya, mengutip dari sumber yang sama. Di buku mulihatno, asas-asas hukum pidana. Maka cukup ditulis Ibit. Titik. Kalau halamannya berbeda, ya Ibit, titik koma, tulis halaman berapa. Tapi kalau halamannya sama, cukup tulis Ibit. Kalau log cheat, ini dipergunakan untuk catatan kaki yang sumbernya pernah dikutip juga di atasnya. Tetapi, pengutipannya itu pada halaman yang sama. Tetapi sudah diselingi catatan kaki dari sumber yang lain. Jadi misalnya, Profesor Mulihatno, asas-asas hukum pidana, dan seterusnya halaman lima. Di bawahnya, M. Yahya Harahab, hukum acara pidana, halaman enam. Di bawahnya lagi, itu mau mengutip mulihatno lagi, yang tadi sudah ada di atasnya. Kalau halaman yang mau dikutip itu sama, pakai log cheat. Mulihatno, log cheat. Titik. Tidak pakai halaman, karena halamannya sama. Tapi kalau halamannya berbeda, pakai yang C. Op cheat. Mulihatno, op cheat, titik koma, hlm, titik, sepuluh, titik. Ini contohnya. Footnote pertama, ini seperti ini, menjorok ke kanan. Untuk baris pertamanya, seperti paragraf. Pertama, dia ngutip, M. Yahya Harahab. Footnote kedua, dia ngutip, Tengku Ghani Jusoh. Ini perlu diperhatikan juga ya. Untuk penulisan referensi jurnal, yang dimiringkan itu bukan judul artikelnya. Tapi yang dimiringkan itu adalah nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya, jurnal milah. Jadi yang dimiringkan nama jurnalnya. Untuk tulisannya cukup dikasih tanda petik. Terrorism according to Arabic lexicography. Ini dikasih petik. Volume dan seterusnya sama. Kalau Ibit, HLM 50. Ini berarti apa tandanya? Dia ngutip dari Tengku Ghani Jusoh, Masian. Tapi di halaman 50. Halamannya beda kan? Sebelumnya 45, dia ngutip halaman 50. Tapi dari sumber yang sama, Tengku Ghani. Kemudian kalau mau ngutip lagi dari sumber yang sama, di halaman 50 juga sama halamannya. Cukup ditulis Ibit. Kalau mau ngutip seperti footnote yang pertama ini ya, dia ngutip lagi dari sumber yang telah dicantumkan di footnote pertama atau sebelumnya. Tapi sudah diselingi oleh Tengku Ghani, Ibit, Ibit ini. Maka ditulis M. Yahya Harahab, cukup satu kata judulnya, pembahasan titik tiga, opcit. Pakai opcit. Karena apa? Halamannya beda kan? Halaman 100. Ini mau halaman 201. Pakai opcit. Kalau halamannya sama, ditulis logcit. Misalnya ini, footnote 7. Ini ngutip Yahya Harahab. Tetapi dari halaman yang sama. Sebelumnya halaman 201. Maka cukup M. Yahya Harahab, pembahasan titik-titik-titik, logcit. Tidak perlu halaman kalau logcit. Kenapa? Karena ini sudah tanda mengutip dari halaman yang sama, dari referensi yang sama sebelumnya, yang sudah diselingi oleh referensi yang lain. Ini cara menuliskannya. Jadi cukup kalau mengulang, mengutip dari sumber yang sama, itu pakai Ibit, logcit, atau opcit. Kemudian kalau untuk daftar pustaka, daftar pustaka itu adalah daftar acuan atau referensi yang ditulis pada bab akhir karya tulis ilmiah. Kembalikan dari footnote. Kalau footnote ini, baris pertama menjorok ke kanan. Kalau daftar pustaka yang menjorok ke kanan, itu adalah baris kedua dan seterusnya. Seperti ini. Ini yang menjorok baris kedua kan? Aditya, yang kedua ini penyusunan, cetakan pertama. Ini untuk daftar pustaka. Kebalikan dari footnote. Kalau footnote begini. Menjorok dulu. Kalau ini, yang menjorok baris kedua dan seterusnya. Kemudian daftar pustaka itu tidak mencantumkan halaman. Cukup footnote saja yang mencantumkan halaman. Kemudian memang dalam panduan di fakultas hukum tidak perlu ada pengkategorian. Ini dari peraturan perundang-undangan, ini dari buku, dari internet. Itu tidak ada pengkategorian. Jadi memang disatukan untuk semua daftar pustaka. Baik bersumber dari buku, dari jurnal, peraturan perundang-undangan, atau dari sumber-sumber yang lain. Saya kira itu barangkali secara sepintas. Nanti kalau terlalu detail malah bingung. Tadi tambahan dari Pak Ari terkait dengan catatan kaki dan juga daftar pustaka. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, yang telah disampaikan oleh Pak Ari Wibowo? Boleh? Sebelum minta materi, bertanya dulu ya Pak Ari. Baiknya Pak Ari. Silakan teman-teman mahasiswa. Silakan. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan Pak Ari. Apakah kira-kira nanti materi bisa kami share kepada mahasiswa Pak Ari? Ya, boleh. Oke, boleh. Sebelum Pak Ari mengakhiri materi terkait dengan workshop penulisan, kami minta Pak Ari untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk mahasiswa kita, Pak Ari. Agar mereka bersemangat untuk mendaftar dan mengirimkan proposalnya di Dean Research Green 2022 ini, Pak Ari. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disiasiakan. Fakultas memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mencoba menulis karya ilmiah dengan membuat proposal. Entah nanti itu akan diterima dan didanai atau tidak, itu urusan belakang. Yang paling penting itu adalah mencoba. Kesempatan yang ada, ini perlu dimanfaatkan tanpa menunggu kesempatan yang belum tentu ada di kemudian hari. Kat, mempatah dalam bahasa Arab, bayu datul'an, atmanu min dajah jatil khut. Telur sekarang itu lebih mahal dibanding dengan ayam besok. Karena apa yang sekarang ini pasti, yang besok itu belum pasti adanya. Insya Allah, kalau mau mencoba menulis...